saudara-saudara kita disana yang berperang dengan fisik nah itu harus dibantu membantu kaum muslimin tidak boleh diam dosa kita karena dibantai setiap hari ini perang mungkin akan berlaku yahudi bilang lanjut terus perang dia menutupi rasa takutnya itu benyamin dan kawan-kawannya menutupi rasa takutnya dia sudah gentar orang-orang itu tidak punya iman tidak ada harapan sama sekali tidak ada harapan harapan mereka itu musnah harta yang mereka infakkan apa kata Allah kemudian akan menjadi penyesalan mereka karena tidak berhasil yakinkan akan firman Allah ini jika kita memiliki keimanan yang kuat tawakkah tawakkah kepercayaan kepercayaan yang dikuasai semua oleh orang-orang kufar tidak itu doa Nabi yang diijabahkan Allah doa Nabi SAW yang diijabahkan Allah biar bagaimana mereka menguasai pasti mereka akan dikalahkan Allah SWT berfirman kemudian mereka akan dikalahkan orang-orang yang menginfakkan harta itu dari orang-orang kufar untuk membinasakan kaum muslimin mencegah kebenaran mencegah manusia menghalangi kebenaran menghalangi manusia dari jalan Allah ingin memadamkan cahaya Allah kalau mereka masing hidup maka mereka menyaksikan kekalahan dan penyesalan yang luar biasa kalau mereka mati apa kata Allah dan orang-orang kafir ketika mati dan nanti pada hari kiamat kepada jahannam mereka dikumpulkan semuanya ini pemberitahuan kepada kaum muslimin dan langsung kabar gembira maka kaum muslimin harus bersemangat karena dalam hal ini kaum muslimin dapat meraih ini pahala-pahala yang besar perang ini kita berperang sekarang yang bisa kita lakukan dengan harta membantu menginfakkan alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia dari yang tinggi sampai yang bawah dari presiden sampai rakyat bawah menginfakkan hartanya kirim ke sana ke palestin dan nanti akan dikirim lagi relawan-relawan para dokter dan lain sebagainya itu semua sebagian lagi menjelaskan baikot produk ini yahudi dan orang-orang yang membantu yahudi karena mereka saling membantu satu dengan yang lain kita pun harus demikian orang-orang mu'min Allah subhanahu wa ta'ala katakan inna al-lazina amanu wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabiilillah wal-lazina awan wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal-lazina amanu walam yuhajiru ma lakum min walaayatihim min shayin hatta yuhajiru dan terus sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta-harta mereka ini disebut lagi dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka fi sabiilillah di jalan Allah an-niyah as-salihah dan sadiqah kita harus punya niat yang benar yang baik wal-lazina awan wa nasaru orang-orang yang melindungi orang-orang yang melindungi dan membantu menolong ulaika ba'duhum awliya'u ba'd mereka itu adalah sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adalah penolong kita membantu melindungi menolong saudara-saudara kita demikian juga mereka yahudi dan para sekutunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal-lazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd orang-orang kafir sebagian mereka terhadap sebagian yang lain awliya'u saling menolong saling menjadi wali saling membantu saling melindungi dengan harta diri dan lisan lihat mereka berteriak yahudi kan berbuat demikian karena membela diri ini omong kosong akal licik busuknya yahudi kita tahu persis karena Rabbuna Allah Rabbul Arshil Azim memberitaukan kepada kita siapa yahudi sebenarnya wal-lazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa tafaluhu ah ini dia jika kamu tidak melakukannya saling membantu satu dengan yang lain mengilfakkan harta kamu berjihad dengan harta dengan diri dan selesnya membantu dan menolong saling satu sama lain saling menolong takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir illa tafaluhu jika kamu tidak melakukannya takun fitnatun pertama akan terjadi fitnah kerusakan kekacauan fil ardi limuka bumi wa fasadun kabir kerusakan yang besar yang meluas mari apa yang bisa kita perbuat ini jihad ini saatnya ini kita lagi jihad perang bukan main-main karena kita ini satu jasad nabi yang mengumpamakan kita satu jasad kita dengan saudara-saudara kita terakhir hati-hati ikhwan ada sebagian manusia yang menyebarkan kekacauan fitnah agar terjadi pecah belah diantara kita khususnya salafiyin orang ini tidak diketahui dari mana majuhul tidak ada ilmu jahil jangan didekarkan matikan suaranya jangan tidak didengarkan jangan duduk di majelis menyebarkan fitnah mengganggu melemahkan semangat kaum muslim dan tidak punya ilmu kalau ada sebagian pelajar yang berbicara tentang itu maka pelajar itu bukan bagiannya bagiannya untuk berbicara seperti itu ada orang-orang yang ahli ini yang akan berbicara begitu saya dengar suara-suara yang tidak patut disuarakan saat ini ini sebagian dari kaum ruwai bidah sebagian mungkin dari pelajar yang bersemangat tapi bukan bagiannya untuk berbicara masa dahulu bukan ahlinya serahkan kepada ahlinya kalau tidak diserahkan maka akan terjadi kerusakan dan hilang amanah dan itu tanda-tanda hari kiamat baik kikkuan selamat menikmati terima kasih